musik 3B dan 5A yaitu menghubungkan Sari Ango dengan Kejembatan Kolobala itu kira-kira panjangnya 27 km ya ini jalan tol dari Balikpapan menuju ke kawasan inti yang jaraknya kurang lebih 40-an kilo ditempuh kurang lebih 30 menit dari Balikpapan sudah berjalan lapangannya kita bisa lihat kita harapkan ini menjadi infrastruktur pertama yang dibangun dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara kemudian yang paling penting yang selalu saya ingatkan untuk yang di lapangan yang berkaitan dengan lingkungan karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan sehingga sekecil apapun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus diperhatikan sehingga kalau ada hal yang berkaitan dengan lingkungan tidak diperhatikan saya pastikan pasti akan saya tegur karena konsepnya sekali lagi adalah konsep lingkungan ini akan diselesaikan insya Allah di 2024 akhir selesai akhir 2024 akan diselesaikan balik papan kawasan inti akan selesai infonya ada kendala terkait pembebasan tidak ada kemarin iya tapi hari ini sudah di info oleh Pak Menteri BU tidak ada masalah Maret nanti dibayar tinggal bayar bulan Maret minggu depan termasuk pembahasan lahan di IKN Pak termasuk pembahasan lahan yang di Ibu Kota Negara Sampai sama saya pendekatannya sama jangan sampai ada masyarakat yang saya sampaikan kemarin ke Kepala Otorita Pak Bambang jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara ini